Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bertemu lagi nih dengan Pak Yugo Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafia Selama pandemi COVID-19 ini Kita harus tetap menjaga kesehatan Dengan cara lebih rajin mencuci tangan dengan sabun Menggunakan masker apabila bepergian Dan juga menghindari kerumunan dengan tetap menjaga jarak Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan ya Untuk pembelajaran kali ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran kelas 6 Tema 5, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3 Yaitu Yang pertama, siswa dapat menjelaskan langkah-langkah pembuatan magnet dengan tepat Yang kedua, siswa dapat menjelaskan Cara mengisi formulir pengiriman barang dengan benar Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi Berbagai manfaat keberagaman wira usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan benar Ada 3 cara dalam membuat magnet Yang pertama, yaitu digosok Yang kedua, yaitu induksi Dan yang ketiga, dengan cara elektromagnetik Kali ini kita akan membuat magnet dengan cara digosok Sebelumnya, kalian harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Yang pertama, kita membutuhkan magnet batang Yang kedua, kita juga membutuhkan Dan yang ketiga, kita membutuhkan Dan yang ketiga, kita membutuhkan paku besi Menempelkan besi yang sudah digosok tersebut Dengan paku atau benda magnetis lainnya Apabila bisa menempel Berarti kalian sudah berhasil membuat magnet dengan cara digosok Mudah bukan? Sekarang, tugas kalian mencari di internet Atau di buku tema 5 Tentang cara pembuatan magnet dengan cara induksi dan elektromagnet Jangan lupa untuk ditulis langkah-langkahnya Dan juga dipraktekan ya Langkah-langkah dan hasil magnet yang sudah kalian buat Silahkan kirim ke sekolah Nah, apabila rumah kalian jauh dari sekolah Atau kalian sudah berada di luar rumah Silahkan kalian kirim menggunakan jasa POS Atau jasa pengiriman barang lainnya Pernahkah kalian mengirimkan barang dengan jasa pengiriman? Pernah bukan? Mudah ya Jika kalian belum pernah mengirimkan barang dengan jasa pengiriman Perhatikan petunjuk berikut ini Yang pertama, isilah data pengirim dengan lengkap Dan menggunakan huruf kapital Data yang diisi adalah Nama lengkap Alamat lengkap Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon Yang kedua, kalian juga harus mengisi data si penerima Seperti yang pertama tadi Menggunakan huruf kapital Data yang diisi adalah nama lengkap Data yang diisi adalah nama lengkap Alamat lengkap Dan juga cantumkan nomor telepon penerima Sudah bukan? Bisa ya? Jangan sampai alamat yang kalian tulis salah atau datanya tidak betul Nanti akan berakibat Barang yang kamu kirim tidak akan sampai di tujuan Usaha pengiriman barang adalah usaha yang berkembang cepat di era globalisasi sekarang ini Di antara kalian Adakah yang ingin menjadi seorang pengusaha? Bapak yakin? Di antara kalian banyak sekali yang ingin menjadi seorang pengusaha Menjadi pengusaha itu banyak untungnya loh Di antaranya dapat membuka lapangan pekerjaan Dan juga membantu perekonomian negara Untuk itu Bapak akan menyampaikan Bagaimana cara-cara untuk menjadi seorang pengusaha Yang akan membangun usahanya Yang pertama Tentukan jenis usaha yang akan dijalankan Yang kedua Tentukan target konsumen yang akan menggunakan produk kita Yang ketiga Tentukan harga produk kita Yang keempat Tentukan di mana tempat usaha itu akan dijalankan Dan yang kelima Tentukan strategi pemasaran Nah, kira-kira itulah yang harus kalian siapkan Jika kalian ingin menjadi seorang pengusaha Atau membuka usaha Sekarang tugas kalian adalah Menuliskan dalam sebuah peta pikiran Tentang usaha impian dan kiat-kiat kalian untuk mencapai pengusaha yang sukses Kerjakan di kertas karton Dan dibuat semenarik mungkin Sekian pembelajaran dari Pak Yugo Apabila ada kata-kata yang salah dari Pak Yugo Mohon dimaafkan ya Kita akan bertemu lagi di lain waktu Semoga Materi yang Bapak sampaikan Mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa anak-anak Terima kasih telah menonton!